Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Skelabu MKM Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah peluang usaha yaitu di bidang sablon tapi bukan sablon manual ya, kalau di belakang ini sablon manual, seperti yang video sebelumnya, saya sudah pernah upload tentang peluang sablon manual tapi kali ini saya akan membagikan sebuah peluang yaitu bisnis sablon sublimasi yang mana ini, kelas ini teman-teman diproses dengan proses sublimasi menggunakan kertas ini yang di print menggunakan tinta sublim nah ini saya contohkan ya jadi ini sebuah kalas dengan bahan polister, kemudian coba kita press hasilnya seperti apa kita posisikan kertas yang sudah di print ini, kita press pada suhu 200 derajat celcius dengan waktu kurang lebih 20 detik kita akan lihat jadi ini sebuah peluang ya teman-teman ini adalah peluang usaha yang bisa teman-teman praktekkan bisa teman-teman tawarkan di toko besi dan sebagainya untuk pembuatan souvenir nah ini kita lihat hasilnya nah ini teman-teman, kita lihat hasilnya sudah cukup baik ya untuk pinta sublimasi ini ini kita gunakan untuk di workshop kami, kita gunakan untuk proses sablon pada kaos yang murah harganya ya dengan lagi ekonomis, jadi kita proses sublim ini harganya jadi sangat murah karena kita hanya tinggal print di kertas HVS atau buram dengan titah sublim, kemudian kita press dengan head press dan hasilnya seperti teman-teman lihat ya cukup baik dan murah sekali nanti proses produksinya ini nah kita akan lihat berapa biaya alat-alatnya kemudian seperti apa printernya, kita akan lihat printernya dulu oke teman-teman, ini saya berada di ruang desain garden house, nah ini kita lihat ini kita sedangkan proses print menggunakan printer kertas biasa ya teman-teman kita menggunakan printer merk Epson kemudian tinta yang kita gunakan adalah tinta sublimasi ini contoh hasil sublimnya kita print desainnya ini hasilnya dan hasilnya seperti yang kita lihat di workshop hasilnya ini tadi ya teman-teman, nah ini untuk harga mesin press ini kalau sekarang mungkin sekitar 2 jutaan, 2,5 juta mungkin ya teman-teman 2,5 juta, kemudian untuk printer tadi harganya kurang lebih 1,5 juta atau 1,6 mungkin ya dan untuk komputer atau laptop teman-teman bisa gunakan laptop jika sudah punya ya, bisa gunakan laptop yang ada jadi murah sekali, biaya tidak sampai 5 juta rupiah, kita sudah bisa memulai usaha ini, usaha yang peluang keuntungannya lumayan ya teman-teman, dengan kaos yang murah kita beri sablon yang murah juga kita bisa jual dengan nilai yang bagus kemudian jika nanti pesanannya banyak, maka keuntungannya otomatis akan berlibat nah ini, kalau ini sablon manual teman-teman untuk sablon manual kita pernah bahas di video sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel kami teman-teman melihat video-video kami akan ada peluang-peluang usaha yang menjanjikan dan kita akan berbagi informasi seputar UMKM, kemudian dunia usaha, IT dan sebagainya oke teman-teman, itu dulu tips sederhana dari kami jadi ini adalah sebuah peluang, belum banyak yang tahu tapi potensi keuntungannya juga lumayan ini salah satu bidang usaha kami ya selain sablon manual dan sebagainya kita juga melakukan proses sablon sublimasi yang harganya murah tapi biasanya kuantitinya banyak kita akan share lagi informasi lainnya teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa juga komentar dan like ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati